Hai kejadian ular kemarin memang bener-bener mengagetkan ya sahabat semua dan ini kita akan menuju ke sebuah makam Belanda yang sudah tertumpuk oleh bebatuan atau bata-bata dari bongkaran-bongkaran dan disana saya bersama dengan Mas Joko ya penjaga makam disini dan makam Belanda ini adalah family grave atau makam keluarga berisi sekitar ada empat atau lima gitu gitu ya tadi siang kita udah lakukan bakar-bakar disini karena di makam ini konon katanya sahabat semua ada ular besar yang masuk ke sini makanya kita kan harus jaga-jaga ya dan tadi siang kita udah bakar-bakar nih disini biar agak mendingan gitu ya ini marmernya juga masih utuh terlihat di sebelah sana namun kita jaga-jaga barangkali ada sesuatu kayak kemarin ya tiba-tiba ada ular dan di sini katanya sih ada yang besar sahabat semua oke kita langsung saja ke sana dan itu Mas Joko coba membakar ya membakar api agar panas gitu dan barangkali ularnya ada di sini luar dan pergi gitu ya sahabat semua ini adalah family grave dan kita belum tahu itu makamnya siapa namun disitu sudah tertulis dengan jelas kemarin itu saya lihat cuman nggak bawa lampu jadi kita sekarang ini pakai lampu blitz biar terlihat makam Belanda ini makamnya siapa Mas Joko disini makamnya ada berapa Mas makamnya satu keluarga ya satu keluarga dari keturunan netherlands ini ya netherlands asli ini netherlands asli Mas Joko lihat di marmer itu tahunnya ada nggak Mas tahunnya sih kurang tahu ya karena itu banyak timbunan itu bata-bata banyak timbunan bata-bata ya dan tentang cerita ular yang masuk ke sini gimana Mas yang katanya ular yang besar kata umudin itu Mas masuk sana masuk sana ularnya tidurnya sana tidurnya di sana berani nggak Mas kita lihat ke sana Mas ya boleh aja oke sahabat semua kita akan coba melihat ke sana karena penasaran ya karena makam ini ini termasuk juga makam yang sangat bersejarah dan makam ini berdekatan langsung dengan nis atau makam Belanda yang susun tiga di sebelah sini sahabat semua dan nanti kita akan juga bikin video kita akan naik ke sana ya di atas sana di sana seperti apa kita akan melihat karena di atas sana setelah dicek tadi siang itu rungkut sekali sahabat semua di sana nanti kita akan naik dari sebelah sana ya kemudian kita akan melihat ke sana Oke kita lihat dulu makam Belanda yang ada di sini tapi asapnya banyak banget ya Oke 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 kita tunggu dulu deh biar asapnya hilang dulu gitu ya Mas bentar ya asapnya tebel ya karena ya itu tadi ya kita untuk ngindarin ular gitu ya Mas ularnya gede katanya sini ya lumayan lumayan sahabat semua seberapa Mas kira-kira waduh ular gede banget tuh segitu ya Wah serem ini ya moga aja nggak keluar sih kalau keluar juga jangan pas di kita lagi lihat di sana ya sahabat semua karena ini marmernya masih utuh Mas masih masih utuh sekali nih yang pernah lihat ular di sini sama Mas ada ada masukin sudah lihat aku juga pernah lihat pernah lihat di sini Mas waduh waduh serem ya dan kita lihat dulu sebelah sini ya seperti apa sih ya makanya sih utuh ya sahabat semua tapi ya serem juga ya kalau ada ular di sini dan ularnya katanya besar gitu ya kita lihat di sebelah sini ya tuh ada apa itu Mas kayak kayak apa itu ya kayu-kayu apa ular itu Mas kayu ya Wow iya sahabat semua kayaknya sih disini tempatnya ya karena kalau dilihat dari bangunannya ini ornamennya ini ornamen-ornamen yang sudah kuno tua ya zaman Belanda dan ini belakangnya seperti ini kemungkinan juga memang ada sahabat semua di sebelah sini ya sesuai dengan pengalaman Umuddin yang pernah lihat ular di sini sahabat semua dan sahabat semua ini adalah bangunan-bangunan yang kolonial yang masih berdiri tegak dan batu marmernya juga masih utuh di depan sana sahabat semua kita akan melihat ke sana ke dalam sana karena di sana itu kemarin ada lubang ya dan tadi siang juga saya lihat di sini lubangnya kelihatan makanya penasaran barang hari ular ini yang sering wira-wiri keluar masuk dari sini menuju ke sebelah sana sahabat semua Oke kita nunggu bentar ya itu biar asumnya agak hilang dikit kita akan masuk ke sana dan a few moments later oke kita gas langsung ke sana kita akan melihat di dalam sana ada apa ya hati-hati ya Mas ya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum salam walayna walaibadila isolehin Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim ini ada di dalam sini Mas katanya yang gede itu Mas mungkin masuk ke dalam selorok ini ya di dalam bata-bata ini ya nah kemungkinan juga seperti itu ya sahabat semua karena ini batanya tertumpuk seperti ini dan di sini mungkin dingin ya jadi bila datang melata itu ada di sini kalah jerging atau ular atau apa gitu ya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum ini adalah family craft yang berada di dekat dengan makam susun tiga yang ada di sebelah utara ya sahabat semua dan ini ada kayu peti ini Mas nah ini adalah kayu peti dan kita akan melihat ke sana makam ini adalah makamnya siapa ya Bismillahirrohmanirrohim Oh ya sahabat semua disini ada lubang nih ada bolongan juga di sini ya waduh dibawa ini mungkin ya sahabat semua adem soalnya di sini Bismillahirrohmanirrohim Oh Mas Yoko malah di atas ya enggak apa-apa ini aman ya Bismillahirrohmanirrohim tuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Nah ini batu nisanya sudah terlihat dan di sini tulisannya Mas family craft family craft dan namanya namanya apa-apa ini ya sahabat semua bisa baca nggak ini ya Oh apa ya Oh hi and push ini marmer Mas ini marmer Oh iya ini masih marmer asli sahabat semua namun di tempat ini ya serem sekali ini tempatnya seperti ini push tuh sebelah sini seperti ini kondisinya dan kita udah bakar tadi ya Banyak baca-baca seperti ini kita khawatirnya langsung loncat dari sini ya keluar dari sini gimana ya aduh 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 serem juga ini ya Coba kita lihat lagi sini kita masih belum bisa baca ini ya kita deketin Bismillahirrohmanirrohim Hai namanya belum terlihat dengan jelas ya Oh Lempus bener Mas Oh Lempus ya Oh Lempus Oh Lempus family craft atasnya kemudian ini tulisannya Oh Lempus dan dibawahnya itu Gwitz Aan the nek geda netherland bukan ini neda si tenis atau apa ini ya ini ini ya is ya ini belum bisa terbaca dengan jelas ya dibawah sini dibuka lagi berani enggak Mas Oh aktenis aktenis tahunnya belum ada mas nggak kelihatan ya bahwa juga ada tulisan lagi itu ya Aduh 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 enggak lihat ini bawahnya belum silas ya jadi Mas siap ini ada kayu-kayu peti apa ya Oh enggak ada tahunya Oh tahunya enggak ada sahabat semua jadi bentuknya oval ya bentuknya oval dan bagus ini batu marmalnya masih utuh sekali ini ya nah ini panjang itu kelihatan ini trofenis afgestor ferni 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 ya ferni ya dan dibawa lagi enggak ada tulisannya ini lambang doang ini lambang Oh ada lambangnya sama semua nah ini ada lambang-lambang kayak gini ada besi ya Nah lambang-lambang ini antik ini sahabat semua ya seperti lambang di makam noni-noni Belanda yang ada lambang tengkoraknya ya dan ini bentuknya adalah oval namun belum bisa terbaca dengan jelas ya tinggalnya nggak ada ini ya tapi ini marmernya marmer kuno ini kira-kira turun berapa ini ya Mas umur 18-an ini 1800-an sahabat semua dan masih kokoh di sini ya batu marmernya nah tulisannya family Grave kemudian dibawahnya ini ada tulisan apa ini waduh ada tulisan apa itu ya tulisan kayak nggak enak itu harusnya habisnya hitam sih Iya warnanya hitam ini dicat lagi batunya tuh gimana mas aslinya mas anak-anak dulu anak-anak ya pada main disini ngecatin kayak gini ya waduh ini sebenarnya bagus sekali ya sahabat semua dan inilah eh aduh takut saya disini sarang atau apa gitu ya mas lain-lain bawahnya lain disini ya ini petinya peti mati mas bekas mas bekas bekas peti mati sahabat semua kita masuk ke lokasi yang lokasi yang sangat rawan ya tapi ya nggak apa-apa lah kita lihat dulu di sini oke itu lubangnya di situ Mas ada lubangnya masih Tumas itu celah-celah itu Nah itu celah-celah itu sahabat semua ya takutnya disitu takutnya ada disitu ya dan gede ya ular di sini sahabat semua oke nah sahabat semua serem sekali lokasi makam disini ya dan ini adalah makam yang sudah tua makam Belanda dan katanya sih disini sarang ya dari binatang-binatang melata namun Alhamdulillah kita nggak nemuin ya cuma nemuin lubang-lubangnya aja di sana dan kita belum bisa memecahkan itu makamnya siapa nanti kita akan coba gali sejarahnya dan coba nanti kalau ada rezeki kita akan bersihkan ini biar kelihatan kalau ini adalah family grave makam dari satu keluarga ini nampak dari depan utuh tuh seperti ini ya makamnya ya sudah berbaur dengan makam-makam Tionghoa namun ornamen dibangunan ini masih utuh semua dari atas sampai di depan sana ya namun sayang sekali disitu banyak lubang-lubang misterius yang kemungkinan adalah lubang-lubang dari binatang melata dan kita sangat hati-hati sekali tadi masuk ke sana ya karena ada yang lihat bahwa binatang itu masuk ke tempat ini sahabat semua oke sahabat semua semoga tanyaan ini bisa bermanfaat buat kita bersama dan doakan ya sahabat semua kita mendapatkan rezeki dan bisa eksavasi makam ini sehingga bisa bersih seperti makam-makam yang ada di sebelah selatan dari tempat ini wabillahi taufiq walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu